Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Ena. Nah kali ini alhamdulillah banget kita akan mengirimkan lagi satu unit Mazda CX-3 Pro yang 2000 cc ke rumah customer yang ada di depo. Nah kita sebenarnya lagi mau berangkat ya, buat kalian jangan lupa ikutin terus perjalanan Ena dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel Youtube Ena. Dan jangan lupa tangan-tangan lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel Youtube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke guys, kali ini kita akan berangkat karena tadi mobilnya udah persiapan juga, udah dibersihin juga. Dan kita akan berangkat langsung ke rumah customer karena ini macet banget ya, udah sore. Yuk ikutin terus perjalanan kita. Sub indo by broth3rmax 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 Sama, cuma bedanya yang itu tadi kan, dari CC-nya, kursi udah elektrik, dari ini bagian door trimnya, itu beda, dari joknya dia udah kulit untuk joknya kemarin kan masih yang kayak fabric ini udah kulit untuk joknya nanti bapak nyalain di cek dulu untuk ACnya, lampu-lampunya ya pak kalau di mobil aja pak ini apa nih? mana pak? oh ini safety belt jadi kalau misalnya kita gak pake safety belt ini bakalan nyala satu, dua, satu lagi? di belakang oh di belakang? tapi kalau misalnya bapak bunyi gak? bunyi, tapi kalau misalnya dari jalan gak pake itu gak bunyi tapi kalau yang di depan gak pake tetep bunyi oh gitu nah misalnya bapak pake penumpang pake, belakang pake nah terus berhenti nih terus dicopot yang belakang dia bakalan berisik bunyi tapi kalau dari awal gak pake ya dia gak bakalan bunyi ACnya dingin ya pak? iya oke nyala ya lampu azar lampu dim nyala ini apa nih? mana pak? itu ya auto itu buat lampu buat nyalain lampunya aja pak itu lampu ini apanya? itu buat lampu fog lamp untuk yang fog lamp bawah terbensin ini satu iya bener dia terbensin itu jaraknya disesuaikan sama jarak tempu yang disini ya pak jadi gak diisi full masih cukup pak kamu bensin? iya ini untuk aplikasi nanti kalau misalnya kakak misalnya pake iphone nanti bisa disambungin ke apple carplay ya pak nah nanti bisa disambungin ke sini dia langsung terhubung nanti yang penting aktifkan bluetooth dan wifi nanti bisa langsung terhubung nah ini tadi untuk radio yang ini entertainment untuk radio navigasi ini untuk setting-settingnya ya pak sama kayak yang kemarin ini kunci pak kuncinya ada dua ini untuk kunci manualnya kunci yang harus disimpen? bebas yang mana aja cuman yang harus disimpen nanti harus ada yang ininya ini harus disimpen nanti ini kuncinya yang manual nanti dimasukin ke sini nanti ada bantu buat masukin kuncinya atau mau dimasukin langsung? pak lu akan bukanya manual kan ya? manual pak manual pak? iya dari sini ini bang dibuka bagasi ya pak? dari sini pak nah ini pak tombol yang ini nah ini kan ini kayak ada dua ya pak tombolnya ini ada karpet udah ada? karpet udah ada karpet dulu ada ini lampunya bisa dinyala dan dimatiin dan ada P3K juga ini ban syrup ada tool kit untuk doang kraknya di dalam sini pak iya sih pak karpetnya udah pak karpet dulu dulunya udah dipasang ini untuk penempatan kuncinya nanti di dalam sini bukanya ini ditarik nanti kuncinya kita isi di sini ya pak kita copet dulu satu nih ini untuk time format 1735 ini udah pake internet belum pak dia kalau dihubungkan ke handphone baru kuncinya begini ya pak nanti yang satu yang ada barcode nya disimpen ya pak ini ada buku panduan dari Mazda nya buku panduan untuk mengenai mobilnya nanti bisa dibaca-baca soalnya tebel banget ini untuk garansi kaca film kaca film ICU garansinya 5 tahun kalau misalnya ada kendala apa-apa di kaca film nanti bisa langsung hubungin orang kaca film atau hubungin Ena nanti pak soalnya kalau ada apa-apa sama kaca film itu gak dari dealer ya pak tapi dari kaca filmnya langsung nanti dia perbaikinya di rumah ini dan ini untuk surat jalan plat sementara oke plat sementara ini mau dipake boleh gak dipake boleh fungsinya buat disini kalau misalnya handphonenya kekecilan kan terlalu ke dalam nah ini ada penyangganya taruh diselipin disitu untuk penyangganya ya boleh pak ini untuk plat tiarnya disini ya pak tapi servisnya per berapa untuk servis per seribu kilometer atau satu bulan mana yang tercapai duluan untuk servis dan kalau servis kedua itu kan per 6 bulan itu dihitung bukan dari yang servis pertama pak tapi dihitung mulai dari sekarang mulai dari sekarang 6 bulan ke depan 6 bulan ke depan nanti diingetin untuk servisnya ini untuk ini untuk disimpan yang ini boleh yang ada chipnya disimpan ya ini boleh dibawa dari gantungan kuncinya terus baris kedua pak boleh dicek dulu eh kartunya mana pak oh iya ini bapak ini saya ada taruh di belakang boleh taruh di bawah boleh taruh disini juga gak mengganggu kok ini ya pak kaparnya jadi dia gak gerak-gerak karena ada ini iya iya untuk plastiknya nanti kalau mau dibuka nanti aja kali ya pak mana pak oh iya nah itu stop off itu kayak idling stop jadi kalau kita misalnya berhenti di lampu merah berhenti secara sempurna mesin akan mati otomatis kalau kita gas iya kalau kita gas lagi berarti dia akan nyala lagi ini untuk membuka kap mesin dan bahan bakar ya pak saya iya selamat menikmati nanti tinggal tanda tangan dokumen aja sama foto serah terima ya pak apanya keburu-belap iya pak tanda tangan dokumen dulu ya pak dimana pak disini aja boleh nah ini untuk komdo eh mana dulu ya ini dulu ya pak tanda tangan ya nah ini tuh komdo nya di penerima pak oh nga ada pak oke 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 udah ya pak ini secara terimanya alhamdulillah lancar ya pak pak padli pak pak padir terima kasih banyak ya pak enak ya enak ya enak maka 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 jadi kalau bisa ada yang mau ditanyain nanti boleh tanyain enak kalau misalnya enak kurang jelas untuk mengenai service atau apapun kalau service bisa langsung hubungin enak untuk booking service ya pak oke